Oke guys jadi ini kita lagi apa ya teman-teman ya lagi ngajak apa eh belajar teman kita ini mompah kurang rata ya teman-teman ya maklumlah masih belajar nanti saya yang ratakan teman-teman Oke berapa teman-teman Bang letak tidak kerataannya dimana Bang ini teman-teman sabar ya saya cari dulu ya ketidak ratanya seperti ini jadi balik-balik daun ini belum kena teman-teman seperti ini kan belum basah ini dibalik daun ini Aduh sumpah pakai masker ini jeruk bos kita juga ini teman-teman kalau yang ini masih muda ya masih keduaan yang ini udah berusia 11 atau 12 tahun gitu temen-temen eh 11 10 tahun gitu antara dua itulah kalau ini masih muda teman-teman kalau yang ini sekitar lima atau empat bang kok kecil bang oh iya ini kemarin telat ngurusnya teman-teman ini telat ngurusnya teman-teman ini ada jarak berapa bulan diurus sama orang tapi nggak jadi nah ini ini sekarang lagi baru diproses pengurusan yang betul-betul detail ya teman-teman ya sana tuh ada jeruk juga tuh temen-temen tuh jagung disini enggak semuanya merata jeruk temen-temennya cuman kebanyakan disini jeruk sama jagung temen-temen nah gitu dia bang di tetangga sebelah kok daunnya nggak lebat ya bang kok di tempat abang daunnya lebat kalau itu saya gimana temen-temen ya seperti yang saya bilang kemarin beda orang beda cara itu dia seperti ini temen-temen lebat seperti ini ya seperti itu juga nggak lebat nah 12 juga ada yang nggak lebat temen-temen misalnya seperti ini ya Bang itu kenapa Bang oh itu akarnya temen-temen akarnya lagi jamuran temen-temen nah makanya kalau kita lagi mompa itu wajib ditembak temen-temen kalau bisa dicor dia sticknya itu diarahkan ke bawah kadang kalau dia udah kuning seperti ini dia yang jamuran di dalam tanah temen-temen nah gitu dia ini kan rusak-rusak separoh ini kalau kita diamkan temen-temen Hai dua kali enggak kita semprot aja dua minggu enggak kita semprot ini kan seminggu sekali kita semprot nah jadi kalau dua minggu aja dia nggak disemprot ini jatuh semua temen-temen itu dia tapi yang kayak gini ini ini cuma ada 12 temen-temen Bang apa karena nggak disemprot kemarin Bang makanya jamuran enggak temen-temen disemprot juga gitu loh cuman jamurnya lebih efektif ke situ kan gitu kayak gini temen-temen dahannya lebat tuh ini tunas mudanya udah keluar temen-temen ya apa daun mudanya udah keluar seperti ini ini dia mekar nih temen-temennya ini juga daun mudanya udah keluar semua udah keluar nih temen-temen ya daun mudanya cuman belum rame nih nanti kalau udah rame dia bakalan jadi lebih lebat bunganya pun yang lebih banyak bunganya keluar gitu Bang eh sebagian bunganya udah ada yang keluar belum Bang udah bang udah ada bang sebagian udah ada juga yang keluar Bang tapi belum pala kelihatan ya temen-temen masalahnya belum banyak dia masih 12 gitu lah paling sekitar tiga atau dua kali mempah lagi kita disini mungkin bikin bunganya bakalan kelihatan ya Hai nah ini BS ini temen-temen gua busuk ini enggak ada gunanya temen jadi kalau dia BS digini karena jatuhnya temen-temen nah hai 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 seperti ini ini juga BS ini temen-temen ini kan luka dia nih ya Hai ini dia temen-temen yang udah ada bunganya ini ya ini daun mudanya udah keluar udah mulai jadi jadi ini bunganya pun keluar ya tapi belum semua ya temen-temen Hai karena di atas pun masih banyak jeruknya ya Hai lebat daunnya ya ini lebat udah mulai kelihatan bersih juga temen-temen ya kemarin kacau temen-temen gara-gara efek cuaca obat enggak pernah berfungsi ya oke segitu dulu temen-temen jangan lupa like subscribe channel ini temen-temen kita saling berbagi pengalaman disini ya eh nggak ada niat buat sok pande tentang jeruk enggak ada temen-temen tiap orang rawat jeruk itu tetap beda cara temen-temen cuman tujuannya tetap satu seperti saya bilang kemarin eh tujuannya buat apa biar buahnya banyak daunnya lebat buahnya bagus sama aja temen-temen cuman caranya berbeda-beda jadi kita saling saling berbagi ilmu lah oke next dulu temen-temen sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol